Selamat seolah nasang, lalana tebanua kabusungana puang indek kombongan rantepau, lalako tumintuk rapu ditonok, tumarasan menombah ulendwi live streaming. Selamat, tuho siapiki. Amin. Siapakah Amos? Ini perlu jelas. Yanna Amos lante konteks, teks yang menjadi bahan utama dari mimbar-mimbar gereja atau raja di minggu ini jelas. Kita bisa lihat itu di Amos pasal 1. Supaya kita tidak lupa mari kita kenali semakin lagi tentang Amos. Siapa Amos? Amos siapa? Salah seorang peternak domba dari Tekoa. Tentang Israel pada zaman usia raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas raja Israel dua tahun sebelum gempa bumi. Nah berarti nubuat-nubuat firman Tuhan yang disampaikan kepada Amos peternak domba dari Tekoa pada waktu itu sudah digenapi. Padahal samannya ya. Karena disampaikan dua tahun sebelum hukuman tentang peringatan itu terjadi dalam bentuk gempa bumi. Saya sering berpikir demikian ya. Ya kita reken-reken nih, kita hitung-hitung. Sudah berapa ribu kali kita mendengar khutbah katakanlah mulai dari ingatan kita. Apalagi kalau kita anak-anak yang rajin ke sekolah minggu karena papa kita, karena mama kita, si rewet baik pada waktu itu. Ayo bangun, bangun pergi ke sekolah minggu. Taruhlah mulai dari tujuh tahun ingatan-ingatan kita ya. Sampai hari ini, setiap bulan kita upayakan tidak alpah bergerija. Ibadah-ibadah keluarga kita upayakan pergi. Ibadah-ibadah incidental, incident yang terjadi sewaktu-waktu. Rambut tukar raka, rambut solok raka, ulang tahun pernikahan raka, ulang tahun pertambahan usia raka. Jarang-jarang itu syukuran kegagalan ya. Karena melihat apa rencana Tuhan dibalik kegagalan itu. Jarang-jarang, oh kami mengundang kita bersyukur karena kegagalan tender ini. Kami melihat dengan jelas peringatan Tuhan. Jarang-jarang, tapi yang normal-normal saja. Sudah berapa lama, sudah berapa kali kita mendengar firman Tuhan. Bukan itu intinya, pertanyaannya, masalahnya. Kenapa cara hidup kita, perilaku kita, relasi kita, takwaya para atau taibang perubahan. Orang-orang di sana yang memang dengan sengaja tidak mau mencintai persekutuan. Sebagai salah satu wujud panggilan bergerija. Oke, di buka ada yang ini, kami? Bermelayani. Kita mulai dulu. Bersekutu, melayani, dan... Nah, apa kata-kata orang yang memang dengan sengaja memilih, tidak mau bersekutu? Apalagi melayani? Apalagi bersaksi? Nah, ya bang Syak, kosik di Balepe. Apa perbedaannya kosik di Balepe? Kosik hidup di air, warnanya hitam. Balepe hidup di gantanan, di rumah-rumah. Masuk Balepe, itu kecoa. Masuk ya, bangsanya. Tapi kan jenisnya sama. Kelihatannya saja yang berbeda. Nah, ayah bang Syak, kosik di Balepe. Yang satu ya, memilih. Bersekutu, melayani, bersaksi. Memberi persembahan, menyanyi. Marah kalau tidak diberi peran. Balepe-nya atau kosiknya. Nah, ayah parah itu. Nah, kalau bahasa kita temo. Sebelas, dua belas. Nah, Mbak Tumban tamu itu sebelas. Mbak Tumban tamu itu dua belas. Saya sebagai pribadi, seorang pendeta, biasa nenek-nenek-nenekku. Injil siara kaiko tumu, pokada seni. Kadang nasiara kaiko puang matuatumu, pokada pandita seni. Tak siara karena marah sambang koiko, umbangun rasa kagum orang terhadap dirimu. Jadi tak parah itu, yang ada yang ditongkutku. Aduh, saya senang sekali khutbah. Yang nalalamu kali itu. Puji, kendek-kendek mau bulu ntar sini. Ingat, ini bukan soal kau. Ini soal apakah orang suka khutbah. Dan benar-benar suka firman Tuhan. Itu masalahnya. Dikwa dengarkanlah peringatan Tuhan. Nah, itu kan mendengar. Tapi kalau mendengarkan, ini sudah kalimat aktif. Bukan sekedar mendengar sayup-sayup. Tapi, dengan segenap. Nah, kita bahasa kita teman dulu. Kita seluruh. Tadi bahasa kita teman, bahasa kita nanti. Kita mengurang. Walaupun sekarang saya juga merasa selalu masih muda. Bahasa mau sadar, kita mau mati lih, mati lih, maki apalik. Kita biasa, kita jomai seluruh batang kali. Ini hidup-hidup. Nah, apa betul-betul artinya? Tak ada satupun panca indera yang tidak bergerak. Ketika mendengar firman Tuhan. Nah, yang pertama. Tak bereskan nih dulu. Kalau Amos dalam bacaan kita tadi. Pada masanya. Sudah dipakai Tuhan melihat. Gambaran tentang dosa-dosa umat Tuhan. Yang diperlihatkan kepadanya. Apakah yang kau lihat Amos? Untuk mengetahui ya. Nah, kuami sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Dosa umat Israel. Yang tidak akan ditunda-tunda lagi. Ibaratnya. Buah-buahan dalam bakul. Yang sudah matang. Yang tak ena langsung dikandai. Lendu'u matasakana. Berarti. Bosi. Yang na' bosi'ma berarti. Ma'abau. Yang tak ma'atang ngabuk. Tak ma'atang ngabuk. Sayang, dibuang tak kandai bangami. Apa tadi? Sikorokan tambuk. Melosyake sikorokan bangari tambuk. Yang tak mencerik mo. Ada menidak toren di siapa. Siapa menarik. Tanti nang. Wah, tak. Nama ada dikandai tuh. Walaupun biasa ya bang siya. Ma'aperingati ya bang siya. Biasa ya. Pertanyaan ya lah dibahas tau. Nah, itu sudah berlalu. Kepada Marta. Pak biasa bang. Pak dipukar. Tentu'nya mati. Nalaku bang torenindo di ningkuan di kumwa. Eh, Marta. Agar tak tersinggung siya ki. Torrenindo tak dikongki. Eh, Marta. Melo ki tersinggung ki lah. Tapi tersinggung. Da'anak tersinggung pecu. Tapi tersinggung kudus. Peringatan Melo. Tapi sebenarnya pada waktu itu. Ta'araya nadikwa kumwa. Salat umupu gauna marta ta'iraya. Dadu kami pasal abang. Naladin dukor. Katu'a paladikande. Lama toto'o ki'raka. Ke ladiku bangarikumo. Asalkan firman Tuhan. Asalkan berdoa. Kan banyak orang seperti itu. Yang penting berdoa. Yang penting menyanyi. Saya lakukan pambura-bura puduk menyanyi. Nasi korokan tamuk ma'aparondo. E lima ma'aparondo letek. Nadikwa moto. Nomba mulai dikwam. Pogau itu tuh tindakan-tindakan diakonia. Yang seharusnya sebagai respon ya. Ambe Jekatondo katakan waktu itu. Ya benar. Itu konsep yang benar. Dan mesti itu yang menjiwa kita. Di pasal lama mungkin. Tapi tidak berarti bahwa hidup untuk diri sendiri. Ini skala momentum pada waktu itu. Ini teguran kepada kita ya. Semanjenis gereja. Yang selalu berlabel bahwa kita sedang menjalankan sayat. Terkonek tadi mendengar doa di konsistori. Ijinkan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan dari PPA ya. Supaya kami melayani pekerjaanmu. Kita ya. Tidak masalah untuk hal itu. Tapi yang ma'aranga-aranga. Tupenana. Marta tentang hal-hal yang pada waktu itu momennya. Justru momen adalah Yesus datang. Dan dalam skala momentum itu. Maria telah menyambut momen itu. Ya tuh hubungannya dengan majelis gereja. Tidak doa bangki bahasa itu dikuat. Tidak ada program. Tidak ada program. Maka rapatmu kita. Nah ada hal-hal yang diluar dari kata-kata dalam program itu. Salah. Salah pandita. Salah sekretaris. Salah bendaharat. Tidak ada program. Ada prioritas-prioritas. Yang Tuhan tuntun. Yang Tuhan bukakan ketika rapat majelis. Oh ini penting. Ini penting. Ini penting. Prioritas. Tapi jangan lupa. Ada momentum. Hal-hal yang tidak kita pahami waktu rapat tahun pertama. Tapi dalam perjalanan Tuhan bukakan. Jadi skala momentum melampaui skala prioritas. Maria memanfaatkan momentum pada waktu itu. Dan dalam momentum itulah Yesus menegur Marta. Koti Ramitotu peringatan untuk kita. Dan kepada jemaat di kolose. Peringatan-peringatan itu tentang keutamaan Kristus. Nah di pongo'atu peringatan itu. Kalau Kristus yang utama. Maka Rasul Paulus menyampaikan peringatan itu kepada saya dan kepadamu. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini peringatan. Tapi marah abang menjauh kalah. Apa yang menjadi nilai utama dalam hidup kita? Saya pernah mendengar langsung itu. Coba bayangkan. Namu iramalaika rono doa melangi. Pikiran bebal. Ini keluar dari mulut orang-orang yang bergerija. Dari tatiramitotemote. Yatulah kupukarate. Mindarate amose. Supaya bukan hanya perkataan atau tafsiran. Pendeta senianti pada. Amos itu adalah saya. Amos itu adalah engkau song leader. Organis. Penatua. Diakin. Amos itu adalah engkau. Wahai kaum bapak. PWGT. Teruna-teruna yang muda anak-anak. Laki-laki perempuan yang lansia. Amos itu adalah setiap orang percaya. Yang oleh Kristus Yesus. Dan oleh tuntunan roh kurus. Diberi hak istimewa. Mengalami kasih Allah dalam dirinya. Dan serentak dengan itu. Disuruh. Melakukan dan menyaksikan. Kasih Allah itu. Perintah Allah itu. Firman Allah itu. Kepada sesamanya. Itu mulai kapan ya? Ini dalam Kristus. Melalui penebusan. Dari tahun yang selesai. Dalam perjanjian lama. Kumuah. Melalui imam. Jadi ada yang persembahan tak. Disorong oleh imam. Imam na posarai imam. Tomina. Apa dolo na posarai Tomina? Dolo na posarai Tomina? Ya itu Tomina dolo. Mengkatobak dukai dolo. Untunuan dukai ya. Persembahan dolo. Kalau kalian nasibah kumuah. Kasalan mani. Sabayan na kasalan. Na posarai to. Pisa. Mati tiba-tiba. Di dalam ruang. Maha kudus. Tau temo mirah biasa. Nah langsung bang. Mungkin tak siri kumuah. Yang namanya do mimbar itu tau. Yang namanya marasan itu tau. Ma'arapat majelis kereja. Yang namanya marasan itu tau. Menani. Yang namanya marasan itu tau. Imbuka Alkitab. Langsung bang. Mereka biasa. Mumpas ya. Tama suruga tuh sabak. Akhirnya katakan. Nesu si toh. Kau yana dikui. Nang tamam kisuruga sabak. Adipat. Tungam antepung Yesu. Kau yes. Amin. Amin. Paya ke marasan. Muka Alkitab. Menari. Tungam antep. Tasyaku khusus itu. Oh ya Tungam. Wah nungan sangat. Oh solaku diakinti. Solaku pinatua te. Kendeki mi para ato. Tuara ato. Makal digalim. Ki para ato. Dikilalai mi para ato. Ta sangana. Kadah ke. Pisal loko ki. Sabah darat tinggi ki. Dikom itu. Tama suruga. Nah ini. Tidak seperti itu. Pengakuan. Gereja turaja. Bahwa. Setiap orang percaya. Benar telah memiliki kepastian. Masuk surga. Karena Kristus benar. Tapi bukan semata. Nampak pada. Perbuatan-perbuatan. Bahwa. Perbuatan indikasi. Iman. Tak lalu orang. Pokoknya. Kela tae. Tak patungan. Jadi. Masa ngabang. Tepengkau rantai. Masa ngabang. Tepengkau rantai. Takumoh. Aku mengasihi kau Tuhan. Ku sembah kau. Ku muliakan kau. Nah maras sambang kita. Sembah kaleta. Maras sambang kita. Muliakan kaleta. Nah liwa ofir confidence. Dalam itu. Liwa itu perasaan. Tak loko dikuam parat utama surga. Belum. Tentu. Karena iman. Karena iman. Nah. Tapi sekarang ya. Dimana ke dasarnya bahwa. Sesungguhnya saya dan Bapak Ibu adalah. Amos. Amos. Dalam masa gereja. Saat ini. Pada saman Pentecostal. Pencurahan roh kudus. Dikatakan seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini penggenapan nubuatan dari Nabi Yohel. Pada waktu itu ketika. Para murid yang dipenuhi roh kudus. Lalu oleh sebagian orang bilang. Tomalango itu mati. Lalu Petrus menyampaikan. Ini adalah penggenapan nubuat bahwa. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa. Aku akan mencurahkan rohku. Nah. Ini sudah terjadi ya. Jadi roh kudus itu bukan lagi melayang-layang. Tama-sama yang ada. Turunkanlah roh kudusmu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Roh kudus itu telah dicurahkan. Dan rumahnya apa? Rumahnya adalah tubuh setiap orang percaya. Bukan melayang-layang lagi. Seperti masa di penciptaan. Kejadian satu kumur. Roh Allah melayang-layang. Tidak lagi. Tapi dia punya tempat yang jelas. Yaitu dalam diri, dalam hidup. Orang-orang percaya. Demikianlah firman Allah bahwa. Aku akan mencurahkan rohku. Ke atas semua manusia. Maka. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan hamba-hambamu demikian juga. Nah karena itu. Berdasarkan pada ini. Setiap kita inilah Amos pada waktu ini. Saya mengajak kita berimajinasi. Nama Amos ini jangan kita asosiasikan lagi kepada Amos zaman dulu. Tapi kalau firman Tuhan datang kepada setiap kita. Hai Amos. Apakah yang kau lihat? Berisi buah-buahan musim kemarau. Saya sedikit menonton kombongan Kaluak Sang Torayan pada perayaan 100 tahun Injil Masuk Toraja. 2012 yang lalu di Makale. Menemukan. Melihat. Dosa yang sudah matang. Tentang ketidakadilan. Susi itu Amos ini. Tapi yang tampaknya ada ketidakadilan. Tadi yang biasanya dikuat. Ah, tanesya aku tuh. Tampak satu orangnya bang. Yang ini tuh ketidakadilan. Kakadakian. Karena tidak adil berarti menyimpang dari yang seharusnya penyimpangan mafia. Ya, itu ketidakadilan. Jadi ketidakadilan itu bukan hanya di dunia. Lembaga hukum. Tapi, tidak usah bilang-bilang di luar. Tampak ada bang. Langkaleta, langgereja. Ketidakadilan itu. Lalu dituntunlah kita melihat. Tujuh pokok pergumulan. Di mana ketidakadilan merajalela. Di mana keserongan-keserongan. Di mana kebablasan-kebablasan. Di mana arogansi. Di mana yang tidak seharusnya. Terjadi di Toraja. Apakah juga wahai Amos engkau lihat itu? Apa itu? Spiritualitas. Bicara tentang spiritualitas berarti bicara tentang agama-agama. Walaupun tidak persis sama ya. Tanah dikuayana beragama tuh tau. Otomatis punya spiritualitas. Tidak. Tapi ini maksudnya bidang keagamaan. Apa yang engkau lihat? Tidak usah bilang agama-agama. Apa yang engkau lihat di jemaat tempat engkau beribadah? Amos, apa yang engkau lihat di sini? Dalam hal budaya. Apa yang engkau lihat? Dalam kesemerakan budaya. Puluhan babi. Puluhan kerbau. Minta uang mau tuh apa diku anak-ahadak ya teh budaya ya teh. Kita suka menonton video-video pertahanan orang semua. Mau usia bang teh gereja. Dolo yatu budaya. Namanya gereja. Namu usia itu kabang lah. Ya. Budaya. Yang berakar pada haluk tadi dulu. Yoh. Tidak tahu lo teh gereja. Bosing itu yuk. Tapi. Yang berbudaya siapa? Siapa? Indara itu berbudaya teh. Indara itu beradab. Saya. Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Paulus, Abraham. Tuh. Berarti. Langkah letak. Sama alamu reiki. Sule kita laku. Tutasangan nak kita. Pasau penangta. Saya suka bilang biasa begini. Nak kita lampaluk tadi. Nambai kita bang siang. Mudala itu pambusa-busa. Puduk. Tak ada ya teh budaya ya teh. Sama inang lana kuduka ya teh. Nak ombalah mukaan ditu. Muka ada. Muka budaya. Yang tak duka kuku puraike. Yaitu dalek lamu. Tapi jauh padanya. Tak enak. Apa? Murampah jauh padamu. Marupa tau. Nah lindu ya robok-robok. Tak lindu ya sombong-sombong. Tak kuma. Mita nairah kakuma. Pempon nenek. Tak ada salah sebenarnya teh. Tapi kamu ya kidekwa. Pempon nenek. Nah maras sambang. Temai tau tumangi. Sabah tanah dibaya. Tual di tada. Maras sambang. Ndika temai tomahalim. Parakai utambai. Sita tepi itu pamekahale. Nah jomoto utambai. Talobah mau kita ntingkan nih dolo. Baitorana siya bayapannya siya. Dipake male ma pandan. Dipake. Ada sampai saya temukan ya. Orang-orang meminjam kas gereja. Lalu bilang anakku di kamis sekolah. Padahal napake male ma pandan. Ini ya. Kira-kira yang napuang lanaluk tadolo. Ladi pokadati. Lalu anakku ada kata. Oh iya. Tau ngamut. Tau ngamut. Apalagi kalau kita bicara tentang Yesus Kristus. Apa yang kau lihat. Wahai amos. Dalam budaya dan adat istiadatmu. Sekarang ini. Ya atau nadeng korona. Saya lalu ketemu dembang. Bapak. Kumpay nata itu. Siang mo. Seorang penatua bilang begini. Tapi male mau dikato. Male mau langgan ya. Tanya saw. Aku. Wah. Kupareli kutek korona bu pendita. Tau deli te. Apalagi. Ini. Cara pandang saya ya. Yang memang lihat fakta. Apalagi. Kupareli kutek korona bu pendita. Sabah. Nah. Ini. Yang pakai kutek. Itu. Tema kumwa. Agi-agian. Itu ada. Ami toraya. Ya. Kepopin dolo. Dolo. Kami kumu. Sirii. Tiroye. Piratututu. Dibule. Ulunna. Artinya. Apa. ini bukan persoalan itu jadi saya kutipin dan saya juga Tuhan mau kemana mau dilamun di Rokopadang mau di pertama yang luar biasa bagusnya sama orang yang mati di dalam Tuhan nah ini prinsipnya ya orang yang hidupnya di dalam Tuhan matinya di dalam Tuhan dia tidak kemana-mana Bapak Ibu dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan nikmatilah perasaan perasaan itu pada waktunya dalam terang firman Tuhan jadi inti itu laku pokara tadi tapi yang bawa musuh kita bang mau nantiro tapi ya kita tidak mau dalam hal politik lihat ini yang ditemukan di kombongan kalau dalam hal pendidikan di tempat kita harap orang-orang terdidik anak-anak kita terdidik tapi disana banyak mafia-mafia pendidikan mematikan karakter ini konteks ya saya yang pernah mengalaminya anak-anak guru itu anak-anak kami bukan di tamu anak-anak kami kutungan ini ini sahabatku tak ada ketat-tetak itu kurisumah atau kami kuangki anak-anak kami anak-anak kami apa itu laku apa itu laku laku oh laku 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 ini pendidikan di dunia ekonomi kalau telah kitab amos ini maka ada timbangan eva yang dikoma tidak 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 tibang hanya tidak tidak tapi lihat sekarang budak tidak untuk kejadian ini itu saya tidak tidak hanya tidak 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 Nah ini ketidakadilan, jadi kita sekarang bukan berbicara tentang orang kaya otomatis begini, orang besar otomatis begini, pejabat otomatis begini, belum tentu. Sekarang yang mau dikatakan adalah orang melakukan kebenaran atau tidak, bukan soal label-label kumukaya. Ya walaupun pada waktu itu, benar-benar orang membangun kekayaan, kemakmuran, kebesaran dari pemerasan terhadap sesamanya. Tapi tentu dalam perspektif kita sekarang, fakta-fakta kita sekarang sudah berbeda. Lingkungan hidup, apa yang kau lihat di sana? Nenek bang, kita muka hari ini. Pesta-pesta, acara-acara gerejawi, apa yang tersisa? Air mata tanah, dimana kita berpesta karena sampah-sampah plastik. Kita buang di sana, tersisa, tebaran-tebaran. Tempat tempat sampah, di sana, muda-muda kita. Kita spontan, di mata. Buang sampah. Sombong seperti itu, ada koster, ada tukang kebersihan. Apa yang dikaji, mati. Largu di sana, itu seperti itu. Lalu tempat sampah. Apa hal kita largu di sana? Kebetulan umat itu, nah? Nah, jangan memunculkan pekerjaan bagi pekerjaan. Yang lain ini soal lingkungan hidup. Apa siapa? Nah, mengakhiri khutbah ini. Saya mau mengajak kita dalam imajinasi. Kalau sekiranya firman Tuhan itu seperti kepada Amos sampai kepada kita saat ini. Wahai engkau yang rumahmu mewah. Membangun rumahmu dari rampasan-rampasan yang tidak seharusnya. Engkau menerima gaji yang tidak seharusnya. Engkau menerima suap. Hari ini juga rumah mewahmu itu akan dilalap api. Wahai engkau yang membangun usaha-usahamu. Dari penipuan-penipuan timbangan dari keuntungan-keuntungan yang tidak adil. Hari ini juga usahamu akan bangkrut. Wahai engkau yang hatimu lebih melekat kepada segala hal duniawi. Melekat kepada istrimu, melekat kepada anak-anakmu, melekat kepada suamimu, melekat kepada orangtuamu. Dan tidak melekat kepada aku, semua akan kuambil. Wahai engkau yang seringkali menyanyi. Ku sembah kau, ku muliakan engkau. Tapi saat itu, kau sedang menawan orang untuk mengagumi dirimu. Saat itu juga suaramu akan kuambil daripadamu. Dan banyak lagi. Mari beribadi nasih. Apa yang akan kita lakukan? Wahai engkau mafia-mafia hukum gerejawi. Jelas bangmu dikosusi itu itu tata gereja. Jelas bangmu dikosusi itu itu keputusan. Pak, karena tak kita sama adil rena itu ya itu. Sasusin tapi kita itu di sana. Hari ini juga jabatanmu akan ku copot. Wahai engkau mafia firman Tuhan. Yang mengubah kebenaran firman Tuhan. Dan menyampaikannya dengan mengelus-elus orang yang mendengar sehingga tidak sadar. Jabatanmu akan ku copot apalah dikuat. Firman Tuhan. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Lalu Yesus memberi peringatan. Dan kiranya inilah peringatan yang kita aminkan. Engkau Maria saman sekarang telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadamu. Selamat menghidupi firman Tuhan. Selamat mengindahkan, mendengarkan firman Tuhan. Dan peringatan Tuhan di setiap helaan atau tarikan nafasmu. Amin.